Bagaimana itu menjawab soal ketidaksiapan, kemudian apakah nanti KPU dan bawah sudaerahnya akan dipilih secara serentak? Bagaimana menjawab tantangan-tantangan dengan konsekuensi pembentukan 4 DOB Papua ini? Ya, pertama di 4 provinsi ini kan untuk KPUD kabupaten kotanya kan masih ada ya. Jadi KPUD 2 itu kan masih ada, jadi karena dia nggak berubah. Yang ada itu kan membutuhkan untuk penyelenggara di tingkat provinsi, KPU provinsi maupun KPU apa bawah suda tingkat provinsi. Nah sambil proses seleksi berjalan, maka untuk pelaksanaan apa penyiapan sampai nanti ada KPU definitif, itu kan bisa semacam dijabat oleh para komisioner KPU RI. Jadi mereka nanti menyiapkan, karena sampai hari ini proses seleksi untuk KPU itu kan baru akan dimulai di bulan Mei. Jadi untuk KPU provinsi di bulan Mei, awal seleksi mereka, yang kedua untuk kabupaten kota di bulan Juli. Jadi itu nanti bisa dirangkap atau bisa dikerjakan oleh KPU RI, menyiapkan tim sel, dan nanti di Mei sudah ada KPU definitif. Nah tapi untuk persiapan menyangkut yang lain-lain kan DPT dan sebagainya, mereka kan sudah berjalan semua. Jadi secara teknis saya meyakini itu tidak akan menjadi persoalan. Jadi kita sudah diskusikan secara mendalam berkait dengan soal bagaimana nanti pelaksanaan atau penyiapan tahapan-tahapan yang ada di 4 provinsi baru itu tadi.